Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketika seseorang merasa mengantuk maka biasanya ia akan menguap Tidak sedikit diantara mereka yang membuka lebar-lebar mulutnya tanpa menutup dengan tangannya Bahkan kadang mereka menguap sampai berbunyi suara Disadari atau tidak perilaku seperti itu sama sekali tidak dianjurkan dalam Islam Sebagaimana dalam hal lainnya Islam juga mengatur bagaimana seorang muslim saat menguap Berikut beberapa poin yang akan kita bahas mengenai adab ketika menguap Yang pertama menutup mulut dengan tangan kiri saat menguap Usahakan jangan sampai mulut kita terbuka lebar saat menguap Melainkan kita harus menutupnya dengan tangan kita Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Sa'id Al-Qudri R.A Nabi SAW bersabda Bila salah dari kalian menguap maka hendaklah dia menahan mulutnya dengan tangannya Karena sesungguhnya setan akan masuk Hadis riwayat muslim Yang kedua Usahakan tahan semampunya ketika merasa ingin menguap saat sholat Hal ini seperti apa yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW Dalam sebuah hadis beliau bersabda Apabila seseorang menguap dalam sholatnya Hendaknya dia menahan kuapannya sebisa mungkin karena syetan bisa masuk Namun bila kita terpaksa harus menguap saat sholat Maka kita diancurkan untuk menghentikan bacaan sholat Baru selesai menguap kita lanjutkan lagi bacaannya Kemudian yang ketiga Diusahakan jangan sampai berbunyi atau mengeluarkan suara ah saat menguap Hindarilah menguap sampai berbunyi ah, wah, atau sejenisnya Karena dikatakan setan akan tertawa karena hal ini Disamping itu menguap dengan mulut terbuka lebar dan bermunyi ah juga akan dinilai kurang sopan oleh orang lain Itulah adab atau etika yang harus diperhatikan oleh seorang muslim ketika menguap Semoga kita bisa senantiasa meneladani dari ahlak-akhlak harimah Yang telah dicontohkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW Semoga bermanfaat Kurang lebihnya mohon maaf Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!